Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya Oke untuk video kali ini kembali lagi kita bermain game Ultraman fighting hero dan di kesempatan kali ini kita akan push rank push rank lagi ya teman-teman ya Oke kali ini kita pengen coba pakai oke kita akan coba pakai si zero beyond ya teman-teman ya oke kemudian eh kita akan coba pakai lagi si eh jit Magnificent Oke lumayan jarang saya pakai jit Magnificent ya teman-teman ya Oke dan satu lagi kita akan coba pakai si jit steel burning foam ya Oke ini juga cukup jarang sekali saya pakai teman-teman ya Oke langsung aja kita let's go Oke apakah mereka ini cukup mampu untuk bertarung di pvp rank raja teman-teman ya Oke tadi kita pakai zero beyond kemudian jit Magnificent dan satu lagi jit steel burning foam ya Oke let's go oke langsung ketemu dengan jit Royal Mega Master ya jil satu dulu kena kah wadidoh kena kau kita tambah lagi lagi wadidoh kita langsung di ulti bro waduh 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 kita sudah cukup aman lagi di atasnya ya kena harusnya oke sip waduh 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 ngeri bro ngeri banget ini oke oke waduh 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 enggak apa-apa sabar yes hahaha mantap jiwa ya Oke legit burning pom ya ngeri banget sih itu pukulannya bisa ditahan dan pas timingnya itu sakit banget Oke langsung kita akan coba pakai jit burning pom ya berarti sekarang yang dulu ring jit Magnificent dulu burning pom burning pomnya mah ini baru sih Europeon ya Oke let's go tipis banget tadi wadidoh wadidoh Oke ini pukulan dari pinjai versus pukulan dari pinjai ya Oh wadidoh langsung aja duduk waduh parah banget waduh diajar sama taiganya temen-temen ya Oke kita kabur dulu waduh waduh tetep kena ya wadidoh pukulan dari pinjainnya nggak bisa ditembus waduh kewalahan nih temen-temen ini sih kewalahan kita ya Oke lah oke lah nanti kita ulangi lagi ya nggak apa-apa Oke kita lawan pakai jirupion woi tetep diajar jirupionnya ampun ya burial ini ya taiganya ngeri banget ya lihai sekali bro Oke oke setelah sekian lama ya kita tidak pernah kalah ya Oke nggak apa-apa kita kita coba lagi pakai lagi si tadi jit Magnificent kemudian si burning sama jirupion Oke kita semangat lagi temen-temen ya waduh 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 Oke tadi emang enggak ada celah ya si taiga dari si burial tadi ya eh oke kita cambuk-cambuk oke sip kita harus main jaga jarak kalau pakai si jit Magnificent ini ya karena pukulan dari pinjainya ini kurang efektif ternyata uh oke kena lagi sip beda banget dengan pukulan dari pinjain dari si taiga ya itu enak dan cepet banget serangannya up balik lagi Oke kita cambuk-cambuk uh uh waduh waduh Oke kita punya lebih banyak semoga enggak mati Oke ini dia rasakan Oke mantap Oke kita lanjut lagi temen-temen ya waduh 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 Oke berarti kali ini kita pakai si eh enaknya pakai obat sekarang giliran ini ya jit eh steel burning foam ya kemudian kita pakai jirupion dan Magnificent di belakang Oke Oke let's go let's go kita langsung pakai skill 1 dulu kita tahan beder langsung meninggal Oke kita tunggu cooldown dulu belum sempat cooldown kita kasih skill 2 dulu uh mantap ya skill 2 nya bener-bener sel peserangan combo ya Oke let's go kita kasih lagi skill 1 lagi Sebel tuh Waduh nggak bisa ditembus teman-teman ya tetap bukakar saja oke wadidoh Woi 1700 sabar bro sabar kita kasih tendangan mantap ini udah nyawanya udah tipis banget ya si jeet burning foam ya oke lanjut lagi kita let's go tadi yang belum bisa menang itu pake zero beyond zero beyond, jeet magnification sama si burning foam ya oke let's go cukup seru sih cukup seru banget sih oke ini cukup berbahaya si victory kita kasih skill 2 dulu kena uh bahaya sekali bro waduh kelewat timingnya harusnya agak sedikit sabar lagi ya bisa keluarin pas skill 1 nya itu kena ya oke gak apa-apa lah kita kasih skill 2 nya lagi ini set kena pas banget oke langsung meninggal dia karena pas banget ya oke hmm kita kasih kombo tak bisa lepas dia wadidoh mantap siwa oke ini enak banget ya teman-teman ya enak banget oke kita coba lagi lah coba lagi ya pake si zero beyond ya oke oke kita let's go lagi oke mantap mantap musuhnya di bawah kita cukup jauh ya tapi tetep kita harus waspada kita kasih skill 1 dulu kena hmm oke kasih skill 2 lah ternyata dia ulti ya waduh 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 soalnya tadi gak kelihatan ya waduh merih bro taiga lagi ya dari coklat ya waduh 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 sabar bro oke tadi pas ulti itu gak kelihatan taiganya jadi gak tau itu ulti atau apa ya hmm kasih aduh waduh waduh oke sip kena kita kasih dulu set balik lagi waduh pas dia masih ada glitchnya ya cambuk 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 waduh hadapnya anehnya itu jarak segitu gak kena cipratanya ya si musuhnya ya walaupun di belakang persis ya beda banget dengan skill-skill dari ultraman lain ya walaupun di belakangnya itu masih kalau berdekatan itu masih kena cipratanya ya ini gak sama sekali ya Jeet Magnificent ini ya jadi kurang efektif juga kalau kita salah gerak ya harus tepat bener-bener sih wadidok oke let's go waduh aduh dia ngegrid lagi aduh aduh kasih langsung aduh adepnya salah lagi oke pas dia maju sendiri oke pas pas banget ya sebenarnya kita sudah salah posisi salah menghadap tapi musuhnya entah kenapa malah memposisikan dengan tepat di skill kita ya jadi langsung bablas ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video kita kali ini tetap dukung terus Megamin Channel jangan lupa subscribe like, share, share, komen ya di setiap video Megamin Channel oke sampai ketemu lagi di game-game berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuuh